dan motor ini adalah kita unboxing segera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua apa kabar nih nah semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu amin amin ya rabbal amin ketemu lagi dengan gue joe rng motosport youtube channel kesayangan kita pastinya rng tv nah gimana teman-teman semua kalau teman-teman mengikuti kita baru saja beberapa hari lalu mengumumkan pemenang giveaway periode pertama alias motor ninja 250 kepada pemenangnya nah pada pemenangnya kita ucapkan selamat kepada yang belum beruntung tenang aja kita sudah masuk ke fase yang kedua yaitu satu buah motor 250 cc lagi dari pabrikan yamaha yaitu yamaha r25 yang akan diumumkan kurang lebih 90 hari alias 3 bulan dari sekarang nah itu jatuh temponya pada saat 30 april 2022 jadi buat teman-teman yang kemarin gak sempet ikutan atau sudah ikutan belum beruntung ayo bro dicoba lagi kalau gak pernah nyoba gak bakal tau kapan kalian akan menang nah di liputan kita kali ini kita bukan bahas r25 nya kita pengen bahas sebuah motor fenomenal pastinya motor supersport 600 cc nah kalau kita bahas motor supersport 600 cc kayaknya gak pernah ada kata tinggalan jaman ataupun kuno karena kenapa sih ketika kita ngomong supersport 600 cc yang ada di kepala kita adalah apa sih motor sport desainnya ganteng bobot kendaraannya ringan tenaganya tidak overpower dan yang pasti dari segi temperature pun lebih user friendly dibandingkan dengan 1000 cc dan yang ingin kita bahas kali ini kebetulan lagi ada di belakang buah motor yang sering di cover ini adalah motor 600 cc termahal di Indonesia saat ini yang baru saja diluncurkan tahun lalu oleh salah satu pabrikan besar otomotif di Indonesia dan motor ini adalah kita unboxing segera nah kalau kita ngomong image CBR lagi-lagi ketika kita denger CBR adalah pasti di kepala kita sebuah motor sport keluaran dari Honda walaupun kalau kita telah sebenarnya CBR 600 tidak pernah dimasukkan oleh ATPMnya langsung yaitu Astra Honda Motor kalau kita lihat saingan-saingan dari sebuah CBR 600 apa sih contoh Kawasaki ZX6R dimasukkan langsung dari ATPMnya Kawasaki Motor Indonesia Suzuki GSX dimasukkan langsung dari ATPMnya yaitu Suzuki Indomobil Sales dan yang terakhir Yamaha R6 yang pasti dari Yamaha Indonesia langsung sedangkan CBR 600 bisa menjaga eksistensinya dan popularitas brandnya walaupun hanya diperkenalkan oleh importer umum bukan ATPMnya nah kalau kita ngomong sejarah CBR 600 itu sendiri CBR 600 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 dimana waktu itu menjadi salah satu motor primadona di kelas 600cc di tahun 2007 dilancurkanlah generasi kedua dari sebuah CBR 600 waktu itu desainnya jadi lebih compact kenapotnya sudah undertale dari generasi pertama dan di tengahnya di antara dua headlampnya ada air intake yang menjadi ciri khas dari sebuah CBR 600 tahun 2007 dan itu menurut gue adalah salah satu CBR 600 tersukses terlaris di kelasnya walaupun lagi-lagi diluncurkan oleh importer umum tidak dari Astra Honda Motor karena itu life cycle generasi kedua lumayan panjang tuh 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 barulah di tahun 2013 diluncurkan generasi ketiga dimana desainnya mengalami penyempuran lagi jadi lebih runcing-runcing tapi tetap menjaga ciri khas dari sebuah CBR 600 yaitu kenapot undertale namun dikarenakan tidak diluncurkan oleh ATPM stoknya juga tidak terlalu banyak masuk ke Indonesia walaupun harganya waktu itu juga cukup lumayan fantastis dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya yang masuk dari ATPMnya langsung dan di tahun 2009 waktu itu kita sempat dapat kabar kalau Honda Motor Jepang telah menginformasikan bahwa Honda CBR 600 sudah di stop produksi alias end of production karena waktu itu ada persyaratan-persyaratan kalau tidak salah berkaitan dengan uji emisi dimana CBR 600 tidak dapat menuhi akhirnya CBR 600 dikat ternyata setahun kemudian, tahun 2020 Honda memperkenalkan sebuah generasi terbaru dari CBR 600 yaitu generasi keempat dan ini adalah CBR 600 generasi keempat tahun 2021 yang baru saja diluncurkan oleh ATPMnya langsung akhirnya ATPMnya meluncurkan CBR 600 di Indonesia pada tahun 2021 lalu detailnya seperti apa kita lihat setelah ini nah CBR 600 generasi keempat ini diluncurkan oleh Astra Honda Motor tahun lalu dimana waktu itu lumayan fenomenal karena harganya yang boleh dibilang menjadikan motornya adalah salah satu motor 600cc termahal di Indonesia yes, harga waktu launching tahun lalu itu di harga 550 juta rupiah bahkan sebuah all new ZX10R 1000cc dengan teknologi yang juga mumpuni harganya lebih murah daripada motor ini dan berita unitnya adalah dibalik harganya yang fenomenal ternyata suplai dari Astra Honda Motor pun tidak berbalans lah boleh dibilang karena unit yang kita pegang saat ini adalah unit kedua yang ready di Indonesia jadi saat Astra Honda Motor launching tahun lalu sampai saat ini baru ada dua unit yang ada di Indonesia yaitu salah satunya ada di dunia motor mungkin teman-teman sudah tahu dan unit kedua adalah unit ini yang pasti nggak pasaran dong nah kenaikan harga yang begitu signifikan sebenarnya bukan tanpa alasan motor ini dilengkapi dengan berbagai macam improvement terutama dari desain dan juga teknologi nah kalau kita lihat kita coba bahas satu persatu mengenai improvement dari CBR600 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya nah perubahan desain yang paling kentara adalah dari tengah ke depan karena dari tengah ke belakang mungkin pertimbangan dari Honda Motor adalah CBR600 salah satu motor 600cc dengan desain kenalpot Undertale yang boleh dibilang motor 600cc dengan kenalpot Undertale dan menjadi icon dari sebuah CBR600 karena itu mereka tidak melakukan perubahan di bagian Undertale tapi dari bagian jok ke depan mereka improve sedemikian rupanya nah coba kita lihat satu persatu yang pertama kita lihat dari headlamp depannya jadi lampu depannya ini sudah LED plus projector jadi kalau teman-teman lihat bentuknya jauh lebih menyipit daripada generasi yang diperkenalkan pada tahun 2013 nah di tengah juga ada air intake kita sedikit turun ke bawah nah apa ini teman-teman jadi motor ini sudah dilengkapi dengan winglet kalau normalnya winglet itu dilengkapi di mostly ya di motor-motor 1000cc ini motor 600cc sudah dilengkapi dengan winglet sebagai bawaan standarnya apa sih gunanya winglet ini? ini untuk membelikan downforce pada saat motor berakselerasi pada saat motor ngerem dan pada saat motor ingin melakukan manuver jadi diberikan winglet sebagai standar kalau kita sedikit naik nah ini bentuk lampu sennya teman-teman nah ini salah satu hal yang agak sedikit janggal kalau teman-teman lihat ini lampu sennya mirip dengan lampu sen ADV150 sepertinya jadi bentuknya masih simple dan lokasinya di sini nggak tahu deh mungkin nanti kalau ada aftermarket yang lampu sen tempel mungkin teman-teman bisa coba cek nah selanjutnya turun ke bawah nah ini suspensinya soa bisa kita setting baik itu compression-nya dan juga rebound-nya baik itu kalipernya sudah menggunakan Tokicho 4-bistone pengeremannya sudah dual-disk 310mm mantep ya dan kita geser lagi ke samping nah salah satu hal yang pengen kita bahas di sini adalah livery-nya jadi ini adalah livery underrun dari sebuah Honda CBR ini adalah warna tricolor atau disebutnya adalah RWB RWB itu apa sih? R itu red, W itu white, B itu blue jadi ini adalah warna ataupun tema andalan dari sebuah CBR di tahun 2021 dimana saudara-saudara dari sebuah CBR600 juga sudah mengadopsi warna yang sama contohnya CBR150, CBR250 dan CBR1000RRR yang R-nya ada sampai ada 3 biji warnanya pun menggunakan tema yang mirip-mirip yaitu tema tricolor seperti ini oke, nah kita mundur ke bagian belakang nah kalau kita lihat swingarmnya sekarang sudah menjadi hitam shock belakangnya juga showa ini trolling karena suspensi belakangnya menempel di swingarm nah pindah ke belakang lagi nah bagian belakang tidak mengalami perubahan yang signifikan karena desain lampu kenapa undertale dan juga sparkboard berserta pusennya juga masih tetap menarik tetap tidak ketinggalan zaman dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor di kelasnya nah kita coba posisi duduknya mungkin bisa dibantu sama Mas Aldi nah coba kita coba riding posisinya nah jadi kalau kita bilang mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi kalau CBR600 adalah salah satu motor Super Sport 600cc yang posisi riding-nya paling ergonomis dibandingkan dengan R6, ZX6, ataupun GSX600 beberapa rekan-rekan yang sudah pakai CBR600 menyatakan ini adalah motor paling ergonomis dimana posisi riding-nya tidak terlalu up, tidak terlalu pegel posisinya juga ideal nah tinggi gue 172 cm nah tinggi dari jok ke bawah ini sekitar 82 cm jadi untuk tinggi orang yang 170-an oke lah ya, nggak terlalu tinggi juga nah selain itu bobot kendaraan ini juga nggak terlalu berat ini hanya 194 kg jadi kalau kita bandingkan dengan motor naked pasti rata-rata sudah di atas 200 kg ini hanya 194 kg jadi untuk support penggunaan sering harusnya sih sangat oke walaupun nggak daily dalam artian 7 hari seminggu ya dan coupling-nya kalau kita coba ini sudah agak enteng apalagi kalau diganti aquas 1 pastinya juga jauh lebih enteng ini sudah menggunakan assist dan slipper clutch jadi buat teman-teman yang kena macet tidak perlu fitness jempol jadi tangannya nggak bakal keram nah menarik ya dan satu hal yang tidak boleh ketinggalan motor ini mengadopsi mesin 599 cc 4 silinder segaris DOHC menghasilkan tenaga sebesar 119,3 horsepower pada 14.000 RPM dan tenaga 64 Nm nah apa artinya? jadi untuk mencapai tenaga maksimum motor ini dibutuhkan untuk dibuka putaran gasnya agak dalam RPMnya agak tinggi baru tenaga maksimum itulah sebabnya kenapa semua teman-teman disini mungkin sebagian besar ya seneng dengan motor 600 cc dibandingkan 1000 cc karena motor 600 cc untuk mencapai tenaga maksimum kita perlu agak sedikit buka gas ketika kita buka gas artinya suara motor agak melengking ketika suara motor agak melengking itulah kenikmatan dari mendengarkan sebuah suara moge itu kenapa motor-motor 600 cc menjadi opsi yang boleh dibilang cukup favorit di samping dari sebuah motor 1000 cc jadi kalau kita bilang motor 1000 cc berat motor 600 cc lebih ringan desain juga gak kalah ganteng dengan 1000 cc dan yang pasti lebih bisa support untuk penggunaan ya sesekali penggunaan dalam kota kali ya nah kurang lebih itu setelah ini bakal kita lihat teknologi apa saja yang dibenamkan disana yang pasti selain ini sebelum kita review speedometernya dikarenakan di speedometer tampilannya bakal ada kode-kode supaya gak bingung bakal gue coba sharing lo ke teman-teman semua pertama dari kuncinya jadi kuncinya mirip-mirip dengan si BR600 generasi sebelumnya jadi ini kuncinya sudah immobilizer dan motor ini sudah dilengkapi juga dengan steering dumper atau Honda electronic steering dumper jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini di bagian di bawah segitiga nah teman-teman lihat disini ada konektor ke bagian cover yang ada di bawah tangki jadi ini adalah steering dumpernya yang dikontrol secara elektrik bukan mekanik jadi ketika kita melakukan akselerasi secara tiba-tiba abis itu kita cornering otomatis the band yang ada di tang pastinya lebih berat karena di adjust secara otomatis sedangkan kalau masih mekanik ataupun manual kita harus putar dulu kan teman-teman semua dan motor ini sudah dilengkapi dengan beberapa safety feature contohnya satu traction control selanjutnya ada engine brake control dan yang terakhir ada wheelie control dimana tiga safety feature ini dikoneksikan dengan teknologi yang bernama IMU ataupun Inertial Measurement Unit jadi motor ini dikontrol dari arah belakang depan, kiri, kanan, atas, bawah sehingga memberikan perintah dari safety feature itu untuk bereaksi sesuai dengan kebutuhan nah kurang lebih itu jadi nanti bakal ada kode-kode di screen ini EBA itu engine brake control W itu wheelie control T itu traction control jadi nggak bingung dong mari kita lihat lebih detail teman-teman semua lanjut oke kita cek nah jadi tampilan speedometernya sudah full TFT jadi sudah berwarna ya teman-teman bisa lihat dan moda CBR600RR generasi keempat ini sudah dilengkapi dengan riding mode ataupun power mode kalau teman-teman lihat nah disini bisa kita lihat disini ada riding modenya ada 1, 2, 3 jadi ini adalah bawaan dari pabrikannya langsung dimana mode 1 adalah mode yang paling mencang dimana powernya di setting 1 traction controlnya 2 wheelie controlnya ke 1 engine brake controlnya yang ke 3 ini yang paling powerful selanjutnya ada di opsi di opsi mode 2 ini yang boleh dibilang lebih untuk jalan raya lah ya yang lebih soft tenaganya dibandingkan dengan mode 1 dimana powernya lebih kecil lebih turun sedikit 2 traction controlnya mengikuti wheelie controlnya dan juga engine brake control nah selanjutnya mode 3 atau ini adalah yang paling soft mungkin bisa teman-teman gunakan pada saat jalanan hujan atau jalanan licin jadi powernya juga level 5 traction controlnya juga level 8 dan selanjutnya dan disini ada 2 riding mode tambahan yang bisa kalian customize berdasarkan keinginan kalian nah jadi contohnya ketika kalian pengen coba customize user 1 adalah Joe RNG gitu loh pengen coba kita customize oh powernya mau kita setting di angka berapa nih oke sudah cukup nah udah gitu traction controlnya mau kita setting di angka berapa nih bisa kita setting semua waduh agak kegeser ya nah jadi disini ada user 1 dan ada user 2 jadi ada 2 riding mode yang bisa kita customize sesuai dengan karakter dari kebutuhan kita untuk bawa motor nah indikator-indikator lainnya adalah yang disini ada RPM ataupun takometer disini kecepatan kendaraan itu sendiri disini indikator netral ini side stand nya nyala karena kita lagi pakai standar samping dan motor ini sudah dilengkapi dengan timelab nah jadi kalau kita pencet nah jadi motornya memang boleh dibilang peruntukannya peruntukan untuk sirkuit jadi motornya sudah dilengkapi dengan timelab jadi temen-temen semua yang pengen main kesentul gak mau nyuruh temen yang disamping untuk nyetelin stopwatch nah ini bisa kita atur sendiri ketika kita sudah oke 1 lap hop nah masuk kesini 19 detik sekian 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 yang pasti informasinya simple dan informatif bermanfaat keren ya dibandingkan generasi sebelumnya ini adalah satu improvement yang boleh dibilang jadi selling point dari sebuah hondasi BR600RR generasi keempat ya kita lanjut nah satu hal yang tadi kelupaan gak boleh ketinggalan nanti bisa ke bawah mimin temen-temen semua kita bakal cek sound suaranya jadi ini motor masih full standar nalpot juga masih ke nalpot original bawaan dari motor ini sendiri nalpotnya undertale sedikit gue ulang motornya 599 cc 4 silinder segaris DOHC kita coba nyalain ya ini masih kenalpot original gak kebayang kalau temen-temen ganti kenalpot yang suaranya lebih gacor scproject toce ataupun apa ya akrapovic yang lebih soft mungkin itu selera dari temen-temen semua nah kurang lebih itu aja review kita hari ini untuk salah satu motor 600cc yang paling fenomenal yang baru diluncurkan tahun lalu oleh Astra Honda Motor dimana harganya sudah tembus lebih dari 500 juta rupiah buat temen-temen semua motor ini rekomen gak apa sih kelebihannya sedikit kesimpulannya adalah motor ini desainnya terbaru teknologinya juga teknologi-teknologi terbaru salah satu teknologi canggih yang diimplementasikan di motor 600cc bobotnya ringan dan yang pasti motornya tidak pasaran karena sampai saat ini motor yang full paper keluaran dari ATPM nya langsung hanya ada 2 unit dan salah satunya ada di Aringi Motorsport buat temen-temen yang mau lihat bisa mampir ke Aringi Motorsport 3 yang ada di Kemang nah gak bosen-bosen disini gue mengingatkan kalau Aringi Motorsport sedang mengadakan giveaway satu buah motor lagi baru kita rilis kemarin Minji 250 dan sekarang akan kita rilis motor kedua yaitu Yamaha R25 jangan sampai gak ikutan ikuti persyaratannya setelah kita closing dan akan diumumkan pemenangnya pada saat 30 April 2022 kurang lebih itu aja panjang umur sehat selalu jika kalian suka dengan video ini jangan lupa komen dan like nya jika kalian rasa video ini bermanfaat boleh mungkin share ke temen-temen kalian supaya bisa berbagi informasi ke sesama bikers thank you Aldi thank you Hazel thank you Hendra thank you semua temen-temen dari Aringi Motorsport 3 yang ada di Kemang ketemu lagi sehat selalu dengan gue Jo Aringi Motorsport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati